. Memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kedamaian dan ketentraman. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemena Kota Ternate Haji Sukur Sab Suha mengatakan, selain menghidupkan salat tarawih, juga perlu menjaga protokol kesehatan. Karena saat ini Kota Ternate masih dalam situasi pandemi virus corona. Karena itu, perlu ada ikhtiar agar pelaksanaan ibadah puasa berjalan lancar. Terkait pengaturan bunyi toa dan pengeras suara di bulan Ramadan, Sukur mengatakan pihaknya tetap berpegang pada Surat Edaran Menteri Agama, nomor SE05, tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musalah. Karena itu, Sukur meminta penggunaan toa saat Tadarus jangan sampai hingga tengah malam. Ya, saya kira di dalam Surat Edaran Menteri Agama itu sudah sangat jelas, dia tidak melarang untuk membunyikan toa, tetapi diatur mekanismenya, diatur waktunya, sehingga tidak juga bisa mengganggu orang lain untuk beristaha dan sebagainya. Mari kita hidupkan sholat tarawih secara berjemaah dengan tetap menjaga protokol kesehatan karena daerah kita masih dalam kondisi pandemi yang kita belum tahu pasti kapan dia berakhir.